Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Jadi di video kali ini saya akan memperbaiki kabel casan atau kabel charger seperti ini ya Jadi kabel cas ini sudah tidak bisa mengisi ya teman-teman Oke langsung aja, pertama kita potong kabel chargernya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita kupas kepala USB-nya ya teman-teman Kita kupas menggunakan tang potong seperti ini ya Dan ini setelah kita kupas dalamnya ya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita kupas untuk kepala chargernya seperti ini ya teman-teman Dan seperti ini setelah kita kupas kepala chargernya ya Selanjutnya kita siapkan kabel seperti ini ya Usahakan menggunakan kabel yang bagus ya teman-teman Agar pengisiannya jadi lebih cepat ya teman-teman Kita beri timah dulu ya, biar mudah untuk penyordelannya Kabel merah adalah kabel positif ya, kita sambungkan di sini ya teman-teman Lalu untuk kabel negatifnya kita sambungkan di sebelah sini ya teman-teman Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya Oke kita beri timah dulu ya agar mudah untuk penyordelannya Nah ini untuk kepala chargernya kita bersihkan dulu seperti ini ya Kabel merah kita sambungkan di sini ya Lalu untuk kabel negatifnya kita sambungkan di sebelah sini ya teman-teman Nah untuk cara penyambungannya seperti ini ya teman-teman Jadi kabel merah di sebelah kiri ya Dan untuk kabel negatifnya ada di sebelah kanan ya teman-teman Selanjutnya tinggal kita berisolasi seperti ini ya teman-teman Kita kasih isolasi biar rap ya Sudah selesai dan hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman Selanjutnya tinggal kita coba ya Di sini saya sudah siapkan powerbank seperti ini ya teman-teman Jadi kita coba untuk mencarger handphone ya Oke kita coba colokan Dan mantap ya teman-teman mengisi ya Selanjutnya kita coba untuk mengecas lampu center seperti ini ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman